Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa buat kalian untuk selalu subscribe, like dan tekan tombol notifikasi loncengnya Karena saya ingin memberikan informasi gratis, pemahaman, pengetahuan dan ilmu-ilmu gratis buat kalian Maka dari itu tekan tombol subscribe-nya sekali saja dan tekan tombol like-nya sekali saja Buat hadiah untuk saya dan channel ini, supaya bisa maju dan berkembang Yang akhirnya juga untuk kalian semua Kali ini saya ingin membahas tentang ajian Apa sih itu ajian? Ajian adalah suatu kata yang digunakan dalam hal konteks kesaktian, konteks supranatural, konteks hal mistis Dan kata ajian ini sendiri sama dengan kata ilmu Hanya saja orang-orang Jawa terdahulu belum mengerti dan mengenal kata ilmu Orang-orang Jawa terdahulu baru mengenal kata ajian Dan kata ilmu ini sendiri datang setelah adanya agama-agama Maka dari itu setelah adanya agama-agama, kata ilmu muncul Barulah orang-orang Jawa mengenal dan mengerti kata ilmu Dan bersangkutan dengan agama serta keyakinan mereka, keyakinan orang-orang Sehingga kata ajian ditinggalkan Padahal kata ajian ini sendiri sama artinya dengan ilmu Adalah sesuatu yang sudah pasti dan benar dan bisa dibuktikan Secara harukatnya, secara istilah Jadi ajian ini sendiri itu sama dengan kata ilmu Dan banyak sekali ajian-ajian yang ada di dunia ini Contohnya, ajian malih rupa Sama dengan ilmu malih rupa Ajian meripat sewu Sama dengan ilmu meripat sewu Ajian segorogeni Sama dengan ilmu segorogeni Ajian mata diwa Sama dengan ilmu mata dewa Dan ilmu-ilmu yang lainnya Dan setiap ajian itu memiliki cahayanya masing-masing Setiap ajian itu bercahaya Dan setiap ajian memiliki cahayanya masing-masing Begitu pula setiap ajian itu memiliki wujud Dari kekuatan ajian itu sendiri Dan setiap wujud kekuatan ajian itu berbeda-beda Jadi setiap ajian itu memiliki cahaya warna Dan memiliki wujud Dan setiap ajian memiliki manfaatnya masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya